Intro Seorang tahanan yang dititipkan di Mapolres 4 Lawang bernama Ari Pratama Tewas telah dianiaya tiga tahanan lainnya di Mapolres 4 Lawang. Korban merupakan terduga kasus percobaan pemerkosaan yang terjadi di wilayah kecamatan Pendopo. Saat dimasukkan ke dalam sel Mapolres, korban sempat diinterrogasi oleh tahanan lainnya hingga terjadi penganiayaan terhadap korban. Oleh tim medis, korban dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Warga Dusun C9 Sungsang Kabupaten Banyu Asin Sumatera Selatan digegerkan dengan penemuan dua orang warganya yang tewas membusuk di kebun tak jauh dari rumahnya. Korban pasangan suami istri tewas dengan muka tembak di tubuhnya. Korban pertama kali ditemukan saat keluarga berkunjung ke rumah korban. Polisi yang mengidentifikasi lokasi menemukan sejumlah barang bukti di antaranya sepeda motor korban yang dibuang ke sungai oleh pelaku. Seorang pendeta bernama Fernando Tambunan, warga kompleks perumahan Victory Lane, Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal Senin malam. Korban ditembak saat berada di teras rumahnya. Istri korban langsung membawa korban ke rumah sakit umum Deli Serdang untuk mendapatkan perawatan. Hingga selasa siang, tim lapor dari Polda Sumatera Utara dan Inavis Polresta Deli Serdang melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim Inavis juga membawa beberapa bukti dan sampel. Garis polisi pun masih terpasang di depan rumah korban. Penyidik Subditsiber di Treskrim Suspolda Metro Jaya telah menerbitkan surat perintah penyidikan dalam kesudugaan penyeberan informasi bohong dan sara dengan terlapor mantan Menteri Pemuda dan olahraga Roy Suryo. Kabin rumah Spolda Metro Jaya Kombes Pol E. Julpan menyatakan telah mengirimkan undangan untuk klarifikasi keterlapor untuk menjalani pemeriksaan pada 30 Juni mendatang. Presiden Jokowi Dodo dengan Ibu Iryana Jokowi Dodo serta rombongan terbatas menuju Kiev, Ukraina. Rombongan Presiden naik dari Peron 4 Stasiun Semisil Grovny di Kotab Semisil, Polandia pada pukul 9 malam waktu setempat. Presiden yang didampingi Menlu Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anu menggunakan kereta luar biasa yang disiapkan pemerintah Ukraina. Kunjungan Presiden ke Ukraina ini untuk menyampaikan misi perdamaian Ukraina dan Rusia. Upaya damai tersebut dengan mendorong ruang dialog untuk penghentian perang karena berkaitan dengan rantai pasokan makanan yang harus diaktifkan kembali. Setelah dari Ukraina, Jokowi akan ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin.